2036 rumah tangga di Kabupaten Bungo mendapatkan bantuan jaring pengaman sosial dari pemerintah Provinsi Jambi. Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Jambi Fahrori Umar. Gubernur Jambi Fahrori Umar secara estafet kembali menyalurkan bantuan jaring pengaman sosial kepada masyarakat di seluruh Kabupaten. Kamis 4 Juni 2020, giliran 2036 masyarakat Kabupaten Bungo yang mendapatkan bantuan, yakni kepada warga tidak mampu yang terdampak virus korona. Penyaluran bantuan JPS ini berlangsung di lapangan Semagor, Kabupaten Bungo. Gubernur Jambi Fahrori Umar mengatakan jumlah alokasi daftar calon penerima bantuan untuk Kabupaten Bungo sebanyak 2036 rumah tangga dengan anggaran sekira 1,2 miliar rupiah lebih. Gubernur Fahrori berharap penyaluran bantuan secara bertahap kepada masyarakat berjalan aman dan lancar dengan tetap berpegang teguh pada kebijakan sosial dan psikal distancing. Bantuan mencari pengaman sosial COVID-19 Provinsi Jambi di Kabupaten Bungo dengan jumlah alokasi calon penerima 1.291 rumah tangga dengan nilai 1,23 miliar untuk bulan Mei 2020. Nah, oleh kena itu, Pemerintah Provinsi Jambi mengalokasikan anggaran untuk bantuan kesehatan dan jari penanganan sosial penanganan COVID-19 bagi masyarakat yang terdampak atau meniliki risiko sosial akibat COVID-19 bagi 30.000 rumah tangga. Terima di seluruh Kabupaten Bungo Tarabek Provinsi Jambi, Denilai 600.000 rupiah ke rumah tangga. Terdiri dari Sengdangku, denilai 350.000 rupiah dan uang mulai 250.000 rupiah untuk 3 bulan. Mei, Uni, dan Uni 2020. Terima kasih telah menonton!